Apakah kamu sering kesulitan untuk memilih judul dalam sebuah copywriting? Atau kamu merasa kayak, ya kok judul copywriting saya gitu-gitu aja ya? Padahal sebenarnya ada 13 jenis deadline yang bisa kamu pakai untuk copywriting kamu. Simak videonya setelah yang satu ini. Hai, kembali lagi bersama saya Syawandreas dari Social Media Marketer ID. Tempat kita belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik kita harinya adalah 13 jenis headline ya dalam sebuah copywriting. Jadi idealnya ada 13 jenis headline untuk kamu menulis sebuah copywriting. Walaupun ada juga 8 jenis headline yang bisa kamu pakai. Namun di video kali ini kita akan bahas tentang 13 jenis headline itu apa aja sih dan bagaimana cara kita menggunakannya dan beserta contoh-contohnya agar teman-teman di sini bisa lebih paham. Jadi tanpa basa-basi lagi saya langsung masuk ke slide aja agar bisa membagikan ke kamu. Oke, jadi 13 jenis headline ini ada banyak ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya Benefited Line. Jadi Benefited Line ini adalah sebuah headline yang kamu memberikan langsung manfaatnya ke audiens. Jadi ketika mereka membaca judul kamu, mereka melihat bahwa oh ya saya bakalan dapat ini kalau misalkan saya mengambil penawaran kamu. Lalu yang kedua adalah Curiosity Headline. Jadi Curiosity Headline ini adalah headline atau judul yang membuat orang lain penasaran. Nah mungkin teman-teman di sini sering melihat judul-judul yang seperti ini ya. Ya entah itu di Youtube, di berita, di landing page, atau di media sosial. Lalu yang ketiga adalah Selective Headline. Jadi Selective Headline ini adalah headline atau judul yang seolah-olah menargetkan orang tertentu. Yang keempat ada Fear Headline. Fear Headline adalah headline yang menakut-nakuti pembaca. Jadi tujuannya itu kita membesarkan masalahnya agar mereka itu takut ya dan mereka itu was-was dan mereka mengambil penawaran kita. Yang kelima ada Question Headline. Jadi Question Headline adalah sebuah judul yang berupa kalimah pertanyaan yang sering digunyakan banyak orang. Mungkin kamu juga sering menggunakan Question Headline ini. Yang keenam adalah Comment Headline. Jadi headline yang kita itu memerintah ya atau mengajak mereka untuk melakukan tindakan tertentu. Yang ketujuh ada Gimic Headline. Yang keelapan ada Quotation Headline. Quotation ini kamu menggunakan kutipan ya. Kutipan dari seseorang atau quotes untuk menerus judul. Yang kesembilan adalah Claim Headline. Yang kesepuluh ada UNI Headline. Yang kesebelas adalah Teaser Headline. Teaser ini kita itu menggoda ya atau mengejek pembaca. Yang kedua belas ada News Headline. Jadi headline yang berupa berita ya. Yang ketiga belas adalah ada Merk Headline. Jadi kita langsung masuk contohnya aja agar kamu bisa lebih dapat gambarannya. Nah sebelum kita menulis ya headline-nya, menulis contoh-contohnya. Kamu bisa riset target pasar kamu siapa dan keunikan produk atau sesama apa dan media untuk menulis kopinya. Jadi ya terkait gimana caranya riset target pasar kamu bisa nanti simak di video yang ini yang di atas mungkin atau di bagian deskripsi. Karena di sana saya sudah jelaskan gimana caranya kita itu bisa riset target pasar dan gimana caranya kamu bisa mengetahui target pasar kamu. Kenapa ini penting? Karena menulis sebuah judul itu sebenarnya nggak bisa tau-tau dengan teman-teman. Kita harus tau ini dulu. Karena kalau misalkan teman-teman di sini nggak tau ponasi ini, teman-teman nanti juga pasti bingung gitu kan. Dan copywritingnya itu bisa kurang tajuk ya. Nah ini misalkan studi kasusnya seperti ini. Dimana ya kita ingin jualan supplement diet dengan target pasarnya seperti ini. Dan kelebihan produk kita seperti ini. Nah kita bahas dulu headline pertama adalah benefit headline. Jadi ini beberapa contoh benefit headline yang bisa kamu pakai. Untuk bayar persona yang tadi ya dengan produk yang tadi. Contoh yang pertama, gratis metran perut untuk pembelian supplement diet hari ini. Jadi dengan mereka membaca judul ini, mereka akan melihat bahwa Oh kalau misalkan saya ambil penawaran ini, saya bakalan dapet metran perut. Kalau misalkan saya beli supplement hari ini. Contoh yang kedua, potongan harga Rp 150.000 untuk produk A. Jadi ya ini adalah sebuah headline yang sering dipakai ya. Entah itu di mall ya atau di toko-toko online ya. Seperti gratis, selalu bonus, potongan harga, diskon, dan lain-lain. Ini contoh benefit headline. Lalu yang kedua ada yang namanya curiosity headline. Jadi curiosity ini ya bisa kita bilang bahwa ini adalah jenis headline yang sering dipakai ya. Orang-orang yang jualan online ya. Contohnya, cara kurus tanpa harus murus-murus. Oh alah, ini jadi gini toh caranya turun 3 kilo dalam 2 minggu tanpa efek samping. Contohnya seperti itu. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya nih. Curiosity headline ini sebenarnya milip sama clickbait ya. Sebenarnya curiosity headline dan clickbait itu berbeda. Bedanya apa? Bedanya itu kalau clickbait, kita sama-sama membuat penasaran. Tapi kita nggak menyampaikan isinya. Jadi ya, berbeda ya. Isinya itu biasanya dengan judulnya nggak relevan ya. Itu bedanya. Kalau curiosity itu isi dan judul harus relevan ya. Itu bedanya clickbait dan curiosity. Lalu yang ketiga ada yang namanya selective headline. Jadi selective headline adalah judul yang seolah-olah meneketnya orang tertentu. Contohnya seperti ini. Khusus pekerja kantoran yang tidak ada waktu untuk olahraga. Jadi secara langsung kita memanggil orang-orang yang mereka pekerja kantoran. Dan mereka nggak ada waktu untuk olahraga. Jadi mereka akan merasa, wah ini kayaknya cocok buat saya nih. Ini kok relate banget atau ya sangat-sangat mengerti saya. Ini contoh selective headline ya. Lalu yang keempat ada fear headline. Jadi fear headline ini adalah jenis judul yang menakut-takutnya pembaca. Contohnya, hati-hati obesitas dapat mengakibatkan sulit bernafas. Pas pada usia muda belum tentu tidak mudah terkena penyakit. Dan ini adalah contoh fear headline. Jadi sebuah judul yang kamu itu menakut-takutnya pembaca. Lalu yang kelima adalah question headline. Jadi judul ini biasanya berupa kalimat pertanyaan ya. Contohnya seperti ini. Sudah olahraga tapi berat badan nggak turun-turun? Atau yang kedua, apakah Anda kesulitan untuk menurunkan berat badan? Nah ini adalah contoh-contoh question headline yang kamu bisa sesuaikan nanti dengan produk atau jasa kamu. Yang ketiga adalah comment headline. Jadi ini headline yang berupa ajakan ya. Contohnya, ayo jalani hidup sehat sekarang juga. Top cara diet yang asal-asalan. Ini adalah contoh comment headline. Jadi pola-pola kalimat yang kamu mengajak orang untuk melakukan tindakan tertentu. Yang selanjutnya adalah gimmick headline. Jadi gimmick ini ya kalau menurut saya sih kita bisa hindari ya. Karena itu nanti bisa memengaruhi reputasi friend kita ya. Contohnya, konsumsi salaman X garansi berat badan pasti turun. Tapi garansinya mungkin ya garansi apa gitu kan. Jadi ya gimmick-gimmick marketing seperti ini ya optional sih pilihan ya. Kamu mau pakai cara ini atau nggak. Tapi tentu ya ada efek untuk brand kita jangka panjang. Jika kamu terlalu banyak menggunakan gimmick marketing. Yang selanjutnya adalah quotation headline. Jadi kamu menggunakan kutipan ya kutipan tertentu untuk membuat headline. Contohnya seperti ini. Kesehatan, kesehatan lah yang merupakan kekayaan sejati. Nah terus kamu jelaskan tuh tentang produk kamu dan lain-lain. Jadi kita menggunakan kutipan ya untuk membuat sebuah judul. Lalu yang selanjutnya adalah claim headline. Jadi claim headline adalah sebuah judul ya yang kita meng-claim ya. Seolah-olah kita itu contohnya seperti ini ya. Supplement diet terampuh di Indonesia. Padahal kan ya buktinya apa gitu kalau ampuh ya. Lalu yang kedua, satu-satunya produk yang menggunakan 100% bahan organik. Ya apa ini? Sebenarnya claim headline ini bisa beresiko untuk brand kita ya. Apalagi kalau misalkan kita meng-claim sesuatu yang kita itu nggak punya data dan faktanya. Jadi ya hati-hati aja kalau misalkan teman-teman menggunakan headline seperti ini. Tapi kalau misalkan kamu bisa menjelaskan secara data atau fakta itu masih oke-oke aja. Yang selanjutnya adalah UNHI headline. Jadi headline ini juga banyak digunakan orang lain. Biasanya itu di email ya atau di WhatsApp ya. Contohnya seperti ini. Saya ingin mengajak Anda untuk hidup sehat. Mau? Atau yang kedua, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana cara menurutkan berat badan yang benar. Jadi seolah-olah itu kita kayak ngomong langsung sama audiens. Itu UNHI headline. Yang selanjutnya adalah teaser headline. Jadi headline atau titul yang menggoda ya. Atau mengecek pembaca. Contohnya seperti ini. Yakin kamu sudah diet dengan cara yang benar? Atau contoh yang kedua. Mari kita lihat apakah kamu berani keluar dari zona nyaman dan menurutkan berat badan. Ini contoh teaser headline. Yang selanjutnya adalah news headline. Jadi ya, ya, apa, judul yang berubah berita. Contohnya seperti ini. Ini pengumuman. Sekarang kamu bisa turun berat badan tanpa perlu khawatir efek ketergantungan. Ini contoh teaser headline. Jadi sebuah judul yang kita itu mengecek atau menggoda pembaca. Dan yang terakhir adalah merek headline. Jadi merek headline adalah, ya, biasanya ini dipakai kalau misalkan kamu sudah punya brand yang buat ya. Contohnya seperti ini. Apapun makanannya, minumannya, minumnya, saya butuh sosro. Kenapa? Karena ya, brand ini sudah dikenal banyak orang ya. Jadi, dalam kita itu menggunakan merek headline itu, kalau misalkan brand kamu itu sudah dikenal banyak orang, itu nggak pasal. Dan sampai sini mungkin kamu melihat nih, wah, ternyata 13 jenis headline itu banyak ya. Lalu timbul pertanyaan, headline mana yang bagus? Judul mana yang paling bagus buat saya? Itu, ya, kita nggak bisa jawab. Dalam arti, semua orang juga nggak bisa jawab. Kenapa? Karena semua harus dites, teman-teman. Nggak ada misalkan, oh, produknya skincare ya. Skincare itu cocoknya headline ini, benefit, cocoknya curiosity. Yang lain itu nggak cocok ya. Itu nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena target pasar berbeda, keunikan produk berbeda, dan lain-lain. Penawaran berbeda, dan pasti banyak yang lain. Jadi, ya, idealnya kamu harus tes semua jenis headline. Dan kamu, ini ya, apa? Tes dan ukur hasilnya gimana? Apakah misalkan brand kamu skincare, misalkan industri kamu cantikan. Nah, kamu coba lihat apakah headline curiosity, mungkin atau selektif, atau fear, dan lain-lain. Itu memang kita harus tes sendiri, baru kita bisa ambil kesimpulan. Oh, headline seperti inilah yang bagus di market saya. Jadi, kembali lagi, kamu harus tes dan ukur sendiri. Oke? Pastikan kamu juga subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu juga nggak ketinggalan informasi seputar pemasaran di media sosial. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain.